Oke, cukup jarang dipakai Natalia dan Hayabusa Oke, ini buat nge-scouting pergerakan si Valir Si kalau Valirnya solo ya kan, langsung di Ini yang bisa dijadikan pengalihan isu banyak nih by the way Di Universitas Surabaya ini ada Uranus bisa loh, Uranus bisa jadi pengalihan isu Natalia apalagi Dan Hayabusa Mereka bisa saling solo pick-off sih masing-masing Iya Dan siapa yang bakal di pick-off? Ini bakal menjadi pertanyaan, seru juga kan ya Ini bisa dibilang bakal gantian sih jadi pengalihan isu Iya Oh iya, dan sudah ada Lunox di Shadow Pick Oke, Lunox Diamankan begitu cepat oleh tim Universitas Pamulang I Ini antara lane-nya dia pakai Grok atau pakai Uranus ya? Sepertinya Uranus ya Dan ini ya, Uranus yang digunakan oleh seorang lane Flameshot-nya di sini ada tiga Triple Flameshot Ini balik lagi ke mekanisme permainan dari kedua tim sih Ini kalau dilihat dari draftnya Universitas Surabaya ya Ini cukup unik ya Ada Hayabusa, ada Natalia Dan siapakah yang bakal dijadiin split push-nya gitu Nah, tapi menurutku yang bakal jadi peran split push-nya sih ke arah Hayabusa ya Hayabusa ya, timbang Natalia Natalia bakal ngasih space aja, dia buka dimana posisi atau keberadaan masing-masing member dari Universitas Pamulang I itu sendiri Oke, dan di arah mid lane seperti biasa mereka masih sapa menyapa aja Masih mengharas HP tentunya dari kedua tim Nah ini, ini peran aura nih Kayaknya dia memantau, oke Ini dari tim Pamulang dia lagi ngamanin Little Wonder 1 di arah bawah gitu kan Oke, dan kali ini dari Universitas Pamulang mereka mengamankan dua walkie glass Yes, dan dia emang peran dari Natalia ini membuka atau mengasih informasi sih Untuk Universitas Surabaya itu sendiri Beruang Madu Bakal menghadapi seorang Lin di arah atas Oh, one by one situation di situ Lin dan juga Beruang Madu Ini siapa yang bakal menang lihat Lin Lihatnya biasanya tapi ada pengen digunakan oleh seorang Beruang Madu Yang hampir saja sekarat Bahkan Lin juga sekarat Iya, tapi langsung datang Kimi dan juga Grok Sehingga dari tamusnya pun notice dan langsung gerak ke arah belakang ya Betul, dia langsung menyadari, oke Ini sepertinya ada verasat buruk dari diriku ya, muncul ya Oke, kita langsung mundur dan Ya, ternyata keputusan yang tepat banget Buat menghindari gengking di awal game kali ini Oke, Nevermore dan juga Han Miss You Sedikit memberikan pressure di arah bottom lane Dodo, seorang diri, tentunya masih ada Suri Ken Yes Dan diharas begini saja Wow, Dodo It's down di arah bawah Dengan ada kombinasi Valir dengan Kari Wow Dia gak dipress banget sih, dia gak bisa ngeluarin ultimatenya bahkan Iya, dan Langsung dengan begitu sekejap mata Ini kayak pressure yang diberikan pun dari dua arah ya Dari kedua tim ini gak mengikuti alur permainan masing-masing gitu Jadi mereka membuka alurnya sendiri gitu ya Sementara itu dari arah bottom lane pun udah ini banget sih Udah di commit oleh Kari dan juga Valirnya Ya, sebenarnya ini memang udah terlepas Cuman dia gak expect kalau bakal melihat damage output dari adanya seorang Kari yang super sakit Plus adanya Flameshot yang sangat menakutkan banget gitu kan Sampai dia menghindari kan Walaupun Flameshot yang gak kena tapi lihat Kari punya damage sakit banget Oke, Maximum Charge sudah dipop up oleh Neil disitu untuk mengharus HP dari Valir Oh, langsung datang Natalia dan ini yang menjadi recap dari seorang Abed Ansel ya Yes, langsung Ikut ke teamfightnya Ikut ke teamfight buat scouting-scouting saja Silent tapi lihat Nice, wild charge juga kena tiga orang langsung tapi ada Repetalize Mencoba untuk mundur Lihat Lynn yang bakal menampung semua damage-nya Tapi dia tidak bisa Karena sangat begitu sakit dan pedihnya Oke, dua poin sudah diamankan oleh Universitas Pamulang di menit-menit awal Dan memberikan sedikit tekanan ya terhadap Universitas Surabaya Sementara itu di area bottom lane Dodo Eh, kok abis disitu di belasinya Abis apa di depan Dodo ya Iya, kok abis Oke, Aura disini bisakah untuk steal? Tidak bisa Hampir saja plan shotnya Hampir saja Mister Yogi Masih bisa mundur ke belakang disitu Ada Moses ganteng Nice stun Konek ke arah seorang Nail Plan shot juga digunakan Lihat Darkening chaos asal dari Mister Yogi Konek ke arah seorang Nail Tapi lihat di arah belakang Aura Dengan Natalia Double kill Belas didiamankan Tersisa Moses ganteng di arah tengah Tapi sangat begitu tebal di Garut Dibal kill untuk seorang Natalia support Yang sangat Menggunakan flame shot Oh my god Look at that shadow kill juga digunakan penges Oh, lihat seorang beruang madu Bakal di drive-in flame shot Digunakan si Orkan One more hit tapi lean Oh, dibalikin keadaannya Iya, terlalu offset Sepertinya kayak terlalu bernafsu Untuk mendapatkan beruang madu di arah mid lane tadi ya Dan bisa dibilang untuk Claudes Dan juga smoke bomb dari seorang Natalia Itu penggunaannya sangat tepat sih Untuk mendapatkan triple kill Dan menurut Chancemo Untuk tradingnya pun cukup worth it sih Yes Dan juga cold bloodnya ya Cold blood stranglingnya itu Yang menjadi penentu Saat dia mendapatkan 3 point skill sekaligus Tapi Baru dia omongin Langsung dipanis Begitu saja di vitalize Juga dia ada pertempuran Chinong Cukup mencoba untuk menurut Tapi lihat Lin dan kawan-kawan juga Beserta Universitas Pamulang Gak mau begitu saja Mereka juga langsung melakukan pressure Dari belakang Moses Konekstannya karena seorang Nil Tapi di depan Moses Ganteng Sendirian dia lihat Pelurutan pebatas Dari seorang Kimi Dan Moses Ganteng Is down Oke, 5 seimbang disini ya Di menit ke 5 5-5-5 5-5-5 Iya Tapi di sisi lain Turutnya pun masih diunggul Ya oleh tim Universitas Pamulang Aura Masih belum kelihatan disini Iya Dengan tanda seru Tanda serunya Ini kalau udah ada tanda seru Yang khawatir itu Valirnya ya Iya, Valir lah sih Ini langsung bisa diincer aja Sama si Aura Dengan combo smoke bombnya juga Nah Ada Cyclone Kai Terkena silent lagi-lagi Smoke bombnya juga bakal connect Tapi disini Aura Cloudace-nya bakal digunakan kah? Sepertinya tidak Karena udah gak ada jalan lagi Yang bisa digunakan untuk kabur Sementara ini di arah bawah Dodo Mencoba quad shadow Mencoba untuk mundur Dengan adanya Seorang Grok juga Oke, Kimi-nya strike boost Sampai ke second turret yang ada di mid lane Dan itu bener-bener free ya Akan ada trading juga Untuk turret-nya Di arah top lane Yes Top lane, middle turret juga Saling bertukar turret Flameshot Digunakan wall chart juga Beruang madu Oh Langsung ya Si Binong-nya mundur Oke Glowing one Baru saja diamankan oleh Kimi Sudah ada kontes untuk Tarto Disitu ada lane dan juga Cinong Yes, dan ntar telah diamankan oleh Seorang Neopermore Dengan karinya disini Change move Oh Langsung ada maximum charge Yang sudah di pop up oleh Kimi disitu Untuk beruang madu Low HP Aura Oke Dia lebih memilih untuk mundur ke belakang Bermain safe Enam Dan juga enam disini Masih seimbang untuk point kill dari kedua tim Tapi di sisi lain Untuk Universitas Surabaya Lebih objektif ke arah turret ya Yes Dan disini Mungkin dari Tiap membernya Oh Lihat kuat shadow Dari seorang Dodo Mencoba untuk digeng Di arah atas juga Ada sekitar bertikai Beruang madu Pengennya Lihat Oh Boleh ginkan dengan seorang Aura Aura dengan Natalinya Langsung mundur Dan masih bisa selamat Tapi di arah atas Bakal didive-in oleh seorang Lin dan juga Neil Satu tuker satu Dodo yang harus bertukar Dengan seorang Beruang madu Di arah atas Dan juga di arah bawah Sekaligus Ya ini karena dengan adanya Mereka membuat tempo Dan alur masing-masing Ini kayak trading juga sih Untuk kedua tim ya Tradingnya dari segi point kill Tapi kalau di Inilah dia Cukup sekarat juga ya Oke Valirnya berhasil Tertake down Di arah Mid lane kah tadi Sepertinya di arah tengah sih Tadi ada segi point kill Necklace of the range Juga digunakan Mister Yogi Lin Di depan gak bisa escape Ditambah Kehadiran nevermore Langsung Menjadikan dia Seorang sandwich Oke Ini akan di commit sih Untuk top turret ya Tapi masih ada pertahanan Dari beruang madu Dengan tamusnya Sehingga tidak akan Begitu easy ya Untuk mendapatkan Top turret Dan liat ini Moises ganteng Moises ganteng Damage physicalnya Maximum charge digunakan Tapi hanya untuk Oke Just say hello Sepertinya Numpang lewat aja Oke Ini akan di contest Sepertinya untuk turtle ya Ya Karena dari kedua tim ini Dia punya dari segi kill Segini network Oh gak akan di contest Yang mirip banget Tapi permasalahan disini Liat lunoxnya Terkena silence Maximum charge juga But well Mereka gak Memaksakan banget Iya Kinong disitu Masih mengharas HP dari Moises gaming Dan sepertinya Akan langsung dilangka Moises ganteng Yes Revitalize juga digunakan Liat Datang bala bantuan Dan teman-temannya Ada fire missile Flame shot Maksudnya digunakan Tapi liat Mulai mencoba untuk mundur Moises ganteng Kabur Berhasil bisa selamat Tapi liatnya Vermore Maximum charge juga digocek Dengan nadanya flicker yang sangat apik Sementara ini Chinong yang bukan Cibinong Langsung Mencoba untuk bertahan Dengan gerok yang cukup low HP juga ya Oke Maximum charge dipop up oleh Kimi Untuk beruang madu Tapi tidak bisa Untuk mengeksekusinya Di arah top lane Oh Mr. Yogi Cukup tersakiti Karena ada hati yang patah Di atas namanya Oke Dipukul mundur perjelakan Dari teman-teman Universitas Pamulang Tersisa inhibitor turret Di arah top lane Dan mid lane Yes Wind swing Juga di mainkan oleh seorang lane Untuk menambah Durabilitasnya Atau ketahanan tubuhnya juga Buat Menjadi Support tanker ya Iya Dengan uranusnya Menunggu momen tentunya Untuk Sepertinya lebih Mendapatkan second turret Di arah bottom lane Terlebih dahulu ya Karena Oke Kita dapetin bawahnya dulu Biar Nanti bisa serentak Itu melakukan push Ke arah 3 lane sekaligus Biar makin enak juga Yep Golden stuff Diamankan oleh Nevermore Kali ini Tapi emang Dari network pun Universitas Universitas Surabaya Udah mulai unggul ya Dengan adanya turret Yang diunggulkan Kali ini Yes 5 berbanding 3 Tapi ada Usaha pertahanan Yang dilakukan oleh tim pamulang Tapi lihat Moses Ganteng terkena damage Lihat di depan Mister Yogi terkena silence Double kill Diamankan oleh seorang Kimi Maximum charge Wall charge juga digunakan Pop up Heise lane By seorang Lynn Dengan uranusnya 3 member Universitas Pamulang 1 Berhasil di takedown Wow Lynn pun cukup Pede dengan uranusnya Karena memang dia HP regennya cukup kencang ya Ketika dia terkena Physical damage pun Tetap jalan untuk HP regennya Malah makin ditingkatkan Itulah efek pasif dari Uranus Dan ini menjadi Ini banget sih Momen juga Untuk Universitas Surabaya Langsung nge-lord Nggak dikontes Dan memberikan Oke Sebenarnya akan ter-pick off lagi nih Untuk beruang madu Yes Vengen sih digunakan Tapi ada quad shadow Shadow kill Tidak cukup Untuk membunuh Ke arah seorang tamus Yang super tanky Dari seorang beruang madu ya Ya Maximum charge Tadi sudah di pop up Nil Disini mengamankan shadow Shadow buff Dan juga Fin buff Serpent buff maksudnya Yes Double buff Diamankan Tiba kalp pede banget sih Buat ngasih Siapapun lawannya Di depannya Tembak terus aja Oke disini emang udah Udah kaya banget ya Kimmy nya 9 ribu sih Tapi masih di waspare nih Blade armor dari seorang tamus Pas damage nya digunakan oleh seorang Kimmy itu bakal sangat menyakitkan Bisa dibalikin darahnya bahkan Revitalize Lihat ada Death Cloud dari seorang Natali Sudah didapatkan Dua member double kill bahkan Lihat datang juga Seorang hayabusa Shadow kill Triple kill Satu hit lagi Mania One more hit dan yap Kimmy nya berhasil di takedown Tapi base nya Mulai di icar Tersisanya permodan Universitas Surabaya Berhasil mengamankan Dua poin sekaligus Oke Sapu bersih yang dilakukan oleh Universitas Surabaya Dan tempo permainannya Lebih cepat lagi Dengan kehadiran Natalia tentunya Yes Yang gak disangka-sangka ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.